Intro Tadi sudah disampaikan ya Berapa jumlah pekerja migran Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan Tadi sudah saya sebutkan 5 kompeten kota dengan ranking penempatan tertinggi Setiap tahunnya Nah total setiap tahun kurang lebih 907 Yang berangkat dari Sulawesi untuk bekerja di negara-negara penempatan yang saya sebutkan tadi Malaysia, Timur Tengah, Hongkong, Taiwan Nah kalau kita melihat angka tadi Itu kan angka yang secara resmi mereka terdaftar Nah rata-rata mereka yang tidak terdaftar berangkat secara antrosuduran, ilegal Adalah 2 kali lipat dari jumlah yang resmi Jadi kalau kita punya data per tahun 907 Maka diperkirakan sesungguhnya orang Sulawesi Selatan yang bekerja di negara-negara penempatan Itu 1.800 sah Atau bahkan bisa 3 kali lipat dari itu Nah sehingga sosialisasi ini Ini untuk menguatkan sebetulnya sinergi antara pusat dan daerah Karena Undang-Undang 1817 memberikan mandat yang sangat tegas Terpisah mana tugas pusat Ya dalam hal ini BP2MB Kementerian Pemerintah Kerjaan Ya mereka yang memiliki sertifikasi kompetensi Keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih Kemampuan berbahasa asing Yang semua itu akan menjadi nilai tawar sebetulnya Bagi para pekerja kita dihargai, dihormati dan bahkan mendapatkan gaji yang tinggi Di negara penempatan Jadi tidak akan ada lagi Ya kalau kita mampu mencegah penempatan ilegal Eksploitasi kekerasan bisnis, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar Ya kemudian jam kerja yang lebih batas Ini tidak akan ada lagi Termasuk pengutusan hubungan perjalanan sebenarnya Tapi jika kita mampu juga menempatkan pekerja terampil profesional Terlatih, terdidik, memiliki kompetensi Nah semakin banyak yang kita tempatkan Ya semakin besar pendapatan yang mereka dapatkan Nah daerah akan mendapatkan keuntungan Defisa dalam bentuk remitten Selain itu Pemerintah Sulusen pasti akan bangga ketika para pekerja yang berangkat ke negara penempatan Kembali ke Sulawesi Selatan menjadi masyarakat yang sejantar Tapi sesungguhnya Di balik cerita-cerita duka, air mata, kesedihan, keprihatinan, masalah-masalah Kalau mau jujur, mereka yang sukses juga banyak Nah kalau dipetakkan, yang sukses itu lebih banyak Lebih besar Nah masalah-masalah yang dihadapi tadi Itu lebih kepada mereka yang berangkat secara ilegal Sehingga kita bisa menekan angka ya masalah yang dihadapi oleh PMI Dengan segala bentuk impunitasnya Jika kita mampu meningkatkan ya angka penempatan secara resmi Saya pikir itu aja ya Dan mudah-mudahan kunjungan ini punya tanda-tanda positif Sinergi kolaborasi BP2 ini bahkan tadi menawarkan Tentang peluang-peluang kerja yang sangat terbuka Gaji yang sangat tinggi Himbo masyarakat jangan berangkat ke negara yang undang-undang Pelindungan pekerjanya lemah Gajinya rendah Himbo Arahkan ke negara yang memberikan pelindungan pekerjanya kuat Dan juga gajinya tinggi Menarik gunang merah dari undang-undang ini Supaya kita bisa juga memberikan pelindungan kepada para PMI Yang berasal dari provinsi sebuah seluruh masa Apalagi kan sekarang juga sudah baru Sudah di Apa ya Seperti itu yang di pari-pari itu Itu yang bisa Oh iya, LTSA Sudah bisa memberikan pelayanan-pelayanan kepada PMI Perka nanti digorup 2021 atau 2022? Secepatnya lah Karena memang ini kan Seperti yang disampaikan tadi Bahwa ini adalah Perlindungan bagi para pejuang kebisahan juga Makanya kita kalau bisa secepatnya Semua pekerjaan negara Indonesia Mendapatkan pelindungan Dan undang-undang ini sangat progresif Bayangkan dia dilindungi sebelum berangkat Selama pekerja bahkan setelah pulang Yang dilindungi bahkan tidak hanya PMI Tapi keluarganya Pelindungannya ekonomi, sosial Nah ini yang saya katakan Negara hadir Negara bekerja Termasuk hukum Pendekatan dirijen kita Misalnya kita ingin memenjarakan Mempidanakan siapapun Sindikat pendapatan ilegal Ini kejahatan kemanusiaan ya Dan kedua juga Uang-uang yang dihasilkan dari bisnis otor itu Terlalu disita oleh negara Data kekerasan seksual selama ini Terlalu tinggi ya Terlebih mereka yang bekerja di timur tengah Itu yang saya katakan Kita menginginkan pemerintah daerah Satu menentikan berga Pelindungan pekerjaan migran Indonesia Yang kedua tentu ya Kita melihat angka-angka yang sangat tinggi Terkait berbagai tertentu ekoritasi Terlalu kekerasan seksual Nah sehingga Cara menghindarinya adalah migrasi aman Jadi kalau masyarakat sudah tertidik Mendapatkan informasi yang cukup Bagaimana dia bekerja ke luar negeri Melalui siapa Pelantian pendidikan apa yang diikuti Ya Prosedur-prosedur apa yang harus dia Selesaikan Saya pikir Kita tidak akan menghadapi lagi masalah Bahkan mampu katakan mengurangi Problem-problem PNP yang terjadi di latar Terima kasih banyak Pak Masyarakat internasional ya Pendagangan orang perbudakan modern Nah mengalami saya tadi Sindikat dan Mafia Nah tentu nah Terkait pelindungannya kita butuh Pak Atkan oleh para calon Sindikat Itu sangat-sangat Makanya Tahun ini fokus BPNWM Bapa nih Pak Cahit Pak Cahit tadi kan Sikat sindikat Mereka lah sebenarnya Pak Atkan Sedang berapa yang disikat Pokoknya tahun ini fokus Sejak saya memimpin 24 kali penggerak begat 17 kali saya pimpin langsung Kemudian PT Melakukan tindakan yang sama Karena APN Dekor Lepusat diikuti oleh PT 16 kali 2.124 calon pekerjaan migran Yang kita selamatkan Yang hampir jadi korban Penempatan Penelitian resmi Dan dari semua hasil penggerak begat itu Proses hukumnya kita dorong Semua ke Baris Kempoli Kita tidak sekedar Bagaimana memaksa negara hadir Tapi juga memaksa hukum harus Itu ada dari Dik sosial Bapak Ya hampir semua Provinsinya Di mana tempat penggerak begat Kita lakukan selalu Mereka yang kita amankan Kita selamatkan Adalah warga Indonesia Dari beberapa provinsi Dari beberapa tahun terakhir Kita melihat Anggara BP2M ini Dalam tim akhensi Dibanding dengan Kudasih yang cukup berat Karena BP2M ini Kita mengatakan Ini Tapi disuruh Negara Kejuang keempatan Malahnya itu kita sempur Sehingga Terjadi penerbangan negara Untuk mendukatkan Kedijaran Terima kasih Saya dah lahir Kejadian Kita Para kepala Kepala BP2M ini Itu Indonesia Yang membukti Secara Ketua Bapak Ibu Panah Amerik Yang pertama Kepala 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 Terima kasih.